Menjelang pengumuman hasil pemilu 2024, masa kembali menggelar aksi demo di depan kantor KPURI pada Senin 18 Maret 2024. Aksi yang digelar Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi itu bertajuk Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia. Hingga pukul 14 WIB, masa aksi mulai berdatangan. Lampak masa aksi yang juga diikuti oleh amak-amak itu membawa beragam sepanduk protes, seperti penolakan terhadap gelaran pemilu yang curang, desakan agar Presiden Jokowi dido dilengsarkan, hingga menyatakan bahwa demokrasi telah dibunuh oleh Jokowi. Rekat dengan aksi, unjuk rasa ini kepolisian sudah mengantisipasi dengan memasang barikade beton dan kawat berduri di depan kantor KPURI di Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu, ribuan personel juga disiagakan, lengkap dengan kendaraan taktis dan juga tameng. Padahal total ada 2.364 personel gabungan yang dikerahkan untuk aksi unjuk rasa di KPURI dan DPR RI. Dikabarkan, sejumlah tokoh akan hadir dalam aksi unjuk rasa ini, seperti Mejen TNI Purna Wirawan Sunarko yang merupakan mantan Danjen Kopassus, lalu Jenderal TNI Purna Wirawan Tiasno, Lejen Purna Wirawan Suharto, Marwan Batubara, hingga Edy Mulyadi. Ada pun terkait rekaya seharus lalu lintas, polisi menyebut bersifat situasional. Polisi juga mengimbau agar masyarakat tetap tenang saat pengumuman hasil pemilu 2024 oleh KPURI. Ada pun, sebagaimana diketahui, sebagai informasi KPURI, hari ini akan menyelesaikan rekapitulasi suara untuk 5 provinsi. Ada pun 5 provinsi tersebut, yakni Jawa Barat, Papua, Papua Pegundungan, Papua Barat Daya. Setelah melakukan rekapitulasi, nantinya KPURI akan langsung mengumumkan hasil pemilu 2024. Hasil ini pun akan lebih cepat dibanding dengan agenda yang seharusnya dicadwalkan, yakni 20 Maret 2024. Terima kasih telah menonton! Peribun soal Terima kasih telah menonton! Bahwa itu secara-sterdam Biksu Ati tanah Adi tanah Peribun soal Peribun soal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan penonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan BerINS hari ini kita akan tunjukkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya dimana rakyat bisa mengatur hidupnya tanpa diperbudak oleh oligarki asing menjelang pengumuman hasil pemilu 2024 oleh KPURI, Polri mengklaim bahwa situasi nasional aman terkendali hal ini disampaikan oleh kabar hakam Polri Komjen Fadil Imran dalam keterangannya pada Senin 18 Maret di kantor KPURI di Menteng, Jakarta Pusat Fadil mengatakan saat ini kepolisian lebih fokus untuk melakukan pengamanan bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah terkait dengan gelaran pemilu 2024, Fadil menyebut pihaknya belajar dari situasi pada pemilu 2019 saat melakukan pengamanan adapun dalam kedatangannya ke KPURI, Fadil mengaku pihaknya berkoordinasi dengan KPU jelang pengumuman hasil akhir rekapitulasi nasional selain itu Fadil juga melakukan pengecekan kesiapan personal kepolisian dan alat penunjang lainnya untuk pengamanan adapun gedung KPU menjadi salah satu titik dari sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa terkait pemilu 2024 terjadi eskalasi masyarakat yang cukup besar dan terjadi di malam hari Pak itu seperti apa pengamanan Polri? baik, situasi sampai dengan saat ini berdasarkan laporan yang kami terima dari jajaran dan alhamdulillah situasi kondusif, situasi aman Polri malah kecenderungannya sekarang untuk fokus juga mengamankan kegiatan masyarakat menghadapi bulan Ramadhan dan tentunya nanti akan terjadi arus mudik lebaran yang kedua pengalaman tahun 2019 menjadi pelajaran buat kita semua bahwa kita semua harus bersatu menerima apa yang telah menjadi pilihan masyarakat, pilihan rakyat jika ada hal-hal yang terkait dengan sengketa kepemiluan ada jalur-jalur penyelesaian sengketa melalui PHPU, DMK besok itu kami juga sudah menyusun rencana pengamanan untuk mengawal, mengamankan jalannya rangkaian sidang yang akan dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil pemilihanan Pak, padian spesifik titik pengamanan akan dilakukan di mahasiswa Pak terus kan informasinya akan ada unjuk rasa 3 hari berkurut-kurut nah itu apakah sudah sampai informasinya ke Polri atau sudah lebih sedikit? pastinya sudah kita antisipasi kita sudah identifikasi dan langkah-langkah persuasif edukatif terus kita kedepankan ruang-ruang untuk menyampaikan pendapat seperti disampaikan oleh Pak Kapolri jika ada yang ingin menyampaikan pendapat ada yang protes silahkan sepanjang sudah anarkis kita akan terus memberikan pelayanan terbaik Aksi demo di depan kantor KPU RI Jakarta Pusat berhasil 18 Maret juga turut diikuti oleh mantan dan jenko pasus Sunarko dalam bangsa ini Sunarko ikut memberikan orasinya dari mobil komando Sunarko menyatakan bahwa masyarakat tidak ingin dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok lebih lanjut Sunarko menyoroti sikap pemerintah yang justru mengacak-acak konstitusi demi kepentingan diri sendiri menurut Sunarko, orang yang dipilih berdasarkan nepotisme sudah bisa dinilai kemampuannya selain Sunarko, haksi demo ini juga diikuti oleh mantan anggota DPDRI Marwan Batubara Dalam orasinya, Marwan menyoroti sejumlah pelanggaran konstitusi yang terjadi di pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Marwan juga menuding Presiden Jokowi telah menyandera para pimpinan partai, kepala daerah, dan kepala desa Kepada saudara-saudara yang telah ikut bergabung, berjuang, menegakkan kebenaran keadilan dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kepada aparat, ada itu aparat negara harus berdiri di tengah-tengah antara rakyat maupun pemerintah hari ini saya sangat kecewa bahwa kantor KPU itu adalah milik rakyat, milik kami tapi ditutup layaknya KPU itu adalah rejim pencajah kolonial kami datang kemari dengan niat baik untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang tadi telah disampaikan oleh dokter Marwan Batubara empat tuntutan itu telah dijelaskan dasar-dasarnya kenapa kita mengajukan empat tuntutan tersebut intinya adalah bahwa pemilu atau pelaksanaan pilpres yang baru selesai ada pemungutan tuntutan tersebut pada empat tuntutan tersebut karena itu saya sekali lagi menyampaikan kepada KPU dengarkan dan laksanakan empat tuntutan kami kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata sudah kasat mata karena itu tadi kami menolak hasil bebas audit forensic audit server dan sudah tersebar kemana-mana ketidakberasian tersebut itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang sampaikan selain yang telah disampaikan oleh dokter Marwan Batubara sekali lagi kami rakyat punya seram atas berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia kamilah pemilik seram negara kesatuan Republik Indonesia pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada tapi dia langgar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan negara ini negara Republik pantang ada nepotisme nepotisme terang-terangan menjijikan dan yang diangkat ini tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini kalau orang yang berkualitas kompeten mungkin kami pikir tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu kita sudah bisa nilai kemampuannya sekali lagi kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini yang sudah kami terima dari founding fathers negeri ini yang notabene bapak dan ayam kami yang telah mengorbankan jiwa ranganya dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh regime yang tidak jelas yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak regime menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otoriternya pindahkan mengalalkan segala cara itu adalah pola negara komunis dan sudah diterapkan di negara ini kami protes itu karena kedualatan oleh kami itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini sekali lagi saya mohon kepada Kapriu dengarkan kami akan datang lagi tanpanti selama nyawa masih di Tandung Padang Pilpres 20 2024 serat dengan kecurangan atau kejahatan sistemik yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo goligergi nepotis pemilih pilpres 2024 telah dilakukan dengan banyak pelanggaran konstitusi maupun undang-undang yang terkait dengan pemilu dan juga dengan kehakiman yang pertama kita mencatat bagaimana pencawa presan dari Gibran itu sesuai dengan putusan MK nomor 90 2023 melanggar konstitusi melanggar top MPR nomor 6 2001 dan melanggar undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN disini yang dari pelanggaran pidana nepotismenya adalah Joko Widodo termasuk komplotan penjahatnya adalah Hakim NK yang merupakan paman dari Gibran kemudian yang kedua telah terjadi dari berbagai perintah maupun tekan dari pemerintahan Joko Widodo terhadap siapa terutama terhadap pimpinan lembaga-lembaga negara kepala-kepala daerah bahkan sampai kepada kepala-kepala desa bahwa Presiden Joko Widodo telah memanggil ribuan kepala desa dua kali ke istana dalam rangka apa dalam rangka untuk memenangkan Paslon 2 Prabowo Gibran disini Presiden Joko Widodo telah melanggar sumpah jabatan yaitu Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 karena telah berpihak dan sekaligus melanggar Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang pemilu juga Undang-Undang tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN yang ketiga Presiden Joko Widodo telah meretapkan anggaran APBN untuk Bansos tanpa persetujuan DPR hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan sangat banyak lagi sebetulnya pelanggaran dari Presiden Joko Widodo sehingga kenapa kita menuntut agar hasil Pilpres dibatalkan itu karena diawali dengan berbagai kejahatan sehingga apa yang menjadi output pemilu itu adalah sampah sampah yang tidak akan perlu kita pedulikan jika seandainya KPU tetap mengeluarkan pemenang Pilpres 02 tanpa peduli bahwa penetapan itu melanggar sekian banyak Undang-Undang dan itu dilakukan dengan politik kekuasaan intervensi dan sebagainya termasuk juga sikap dari Presiden Jokowi menyandra sejumlah pimpinan partai pimpinan kepala kepada kepala daerah sampai kepada kepada kepala-kepala desa ikut di sandra dalam rangka untuk memenangkan 02 karena itu kembali saya ingatkan bahwa hasil perhitungan Pilpres 2024 tidak akan kami akui karena yang masuk sampah maka yang keluar juga sampah sehingga wajar untuk kita tolak yang terakhir kita ingatkan KPU kenapa seluruh pimpinan KPU harus ditangkap karena mereka terlibat dalam kejahatan menetapkan Gibran sebagai cawapres padahal DKPP sudah menyatakan bahwa seluruh Komisioner KPU melanggar peraturan tentang pemilu dan bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran etika berat etika berat itu artinya bahwa kalau melanggar etika maka apa yang ditetapkan oleh KPU adalah juga tidak berlaku sehingga dengan demikian jika KPU tetap menetapkan Gibran sebagai cawapres maka KPU kembali lagi mengulangi pelanggaran etika untuk itu maka seperti yang sudah kita sampaikan tadi tuntutan keempat agar pimpinan KPU ditangkap dan dipenjarakan alasannya adalah demikian dan itu valid dan ini adalah negara hukum maka kita tuntut agar penegak hukum untuk segera menangkap dan memenjarakan pimpinan KPU dan memenjarakan KPU dan memenjarakan pimpinan KPU dan memenjarakan pimpinan KPU download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia dan KPU dan dan KPU dan KPU dan KPU dan